Halo sahabat lovers, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Pengaturan sekol, media Vietnam sebut-sebut tim nasi Indonesia. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar tim nasi Indonesia. Kalau sudah subscribe, terima kasih dan mari kita lanjut. Usai Laos kena hukuman terkait pengaturan sekor, media Vietnam menyerah tim nasi Indonesia. Seperti diketahui, kabar menghebohkan datang dari ranah sepak bola, Laos yakni dijatuhkannya hukuman kepada total 45 pemainnya. Melansir dari media Thailand, Baldai Federasi Sepak Bola Dunia FIFA memutuskan untuk menghukum 45 pemain Laos dengan dakwaan terlibat pengaturan pertandingan. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola, Laos LFM. Kanya Kaiman yang menerangkan bahwa para pemain tersebut dicerat larangan bermain seumur hidup. Usut punya usut, para pemain tersebut disinyalir telah melakukan banyak pengaturan permainan selama bertahun-tahun di Liga Nasional Laos. Saat ini ada pesepak bola pria, sebanyak 45 orang telah dilarang bermain sepak bola seumur hidup oleh FIFA. Bicarkannya Kaiman, karena terlibat dalam pengaturan pertandingan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun di banyak turnamen di tingkat nasional imbuhnya. Menanggapi berita tersebut, media Vietnam Jing News justru menyeroti permainan Laos di Piala AFF 2020. Sehingga, menyeret nama Timnas Indonesia. Jing News melaporkan bahwa di media sosial sempat gempar isu terjadinya pengaturan pertandingan pada Laga Grup B Piala AFF 2020 antara Laos versus Timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan terjadi sinyal aneh dalam situs-situs taruhan serta beberapa pemain Laos yang dinilai sengaja bermain buruk. Di atas lapangan, Laos melakukan pergantian pemain yang aneh seperti memasukkan dua back tengah ke lapangan, usai babak pertama atau bermain payah pada gol-gol penentu. Tulis Jing News. Lebih lanjut, media Vietnam tersebut juga menyoroti polemik pengaturan pertandingan yang disebut tidak asing dalam sepak bola di Asia Tenggara. Dalam hal ini, Jing News menyeret kasus percobaan pengaturan pertandingan yang dilakukan oleh pemain Indonesia beberapa bulan yang lalu. News Fox 24 melaporkan bahwa dua bulan yang lalu, PSSI menangkap lima pemain yang terlibat dalam percobaan pengaturan pertandingan tulis Jing News. Kasus yang dimaksud oleh Jing News merujuk pada aksi percobaan pengaturan pertandingan yang gagal dilakukan oleh lima pemain peserang-peserang, yakni Eka Dwi Susanto, Pandi Edy, Ade Ivan Hafila, Ivan Juliandi, dan Aray Suhendri. Meskipun kecurangan tersebut fatal terjadi, namun PSSI diketahui tetap mengambil tindakan tegas kepada para pemain tersebut. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mengikuti video kami dan nantikan video-video kami selanjutnya. Salam olahraga!